Pemurus anggota, Bapak-Bapak Tua, jadi Ketua Anakri juga minggah impun. Marilah sebetulnya... Hal tersebut terungkap dalam merapat dengar pendapat umum tentang perda perizinan pusat perbelanjaan dan tokus walayan yang diselenggarakan di Padukuan Bolawen, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Sleman. Pada acara tersebut, warga mengeluhkan menjamburnya pusat perbelanjaan dan tokus walayan belakangan ini yang membuat pasar tradisional maupun warung-warung raya menjadi sepi pembeli. Karenanya, warga meminta pertumbuhan pusat perbelanjaan dan swalayan untuk dikendalikan. Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komisi D, DPRD Sleman, Gustan Ganda mengatakan salah satu cara efektif untuk membuat warung dan pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar swalayan modern adalah dengan mendorong masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Seperti gerakan belanja di warung tetangga, saat ini gerakan belanja di warung tetangga yang sedang digiatkan di wilayah Kecamatan Gamping menunjukkan tren yang cukup positif. Warung raya jangan semula sapi pembeli menjadi lebih ramai sehingga gerakan gemar belanja di warung tetangga perlu dipopulerkan di seluruh wilayah Sleman. Jadi gerakan belanja di warung tetangga ini awalnya adalah inisiatif pribadi saya untuk menarik masyarakat belanja di warung-warung tetangga. Nah kemudian saya bertanya pada warung-warung yang ada di sekitar yang saya berikan kupon-kupon itu rata-rata yang dulunya pembelinya itu seminggu paling 10-20 sekarang meningkat. Sementara itu dosen visipol UGM Dr. Hem Pri Suyadno berharap semua perda termasuk perda perizinan pusat perbelanjaan dan swalayan harus diikuti dengan peraturan bupati. Lebih jauh perda dan perbuk tersebut harus disosialisasikan ke seluruh lapisan pusat reka. Nah intinya pengawasan dari masalah ini butuh kemudian sebuah sosialisasi yang kira-kira benar-benar kemudian ya masif dan benar-benar bisa diterima oleh masalah luas. Nah ini yang saya kira menjadi kata kunci. Saya kira kemarin sudah lahir muncul perda tapi saya lihat masih ada beberapa kelemahan dari perda itu terutama ketika kemudian di jalan nasional itu jarak antara pasar tradisional dengan kemudian atau pasar rakyat dengan perkembangan adalah nol. Nah ini saya kira harus kemudian perlu ditentang lagi dengan perbuk dan perbuk itu saya kira harus kemudian berubah menjelaskan ya. Pada acara tersebut juga dilakukan undian hadiah belanja di warung tetangga yang digiatkan di wilayah kecamatan Gamping dan Melati. Undian berhadiah ini merupakan salah satu cara untuk mendorong warga berpartisipasi dalam gerakan ini. Setiap warga yang berbelanja di warung rakyat dengan nominat tertentu agar mendapat kupon hadiah yang diundi dalam periode tertentu. Subartih, Jogja TV